Intro Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada saat-saat aja nih semuanya ya Di video kali ini, Bang Buluk akan membagikan tips memilih sebuah drone di game Live After Nah, sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Biar kalian tau kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya Oke, nah sekarang mungkin Bang Buluk akan menjelaskan chip-chip ya Untuk drone Oke, kita buka market dulu ya Nah, ini dia Oke, bentar guys, dronenya mana pak? Oh, dronenya yang ini Nah, ini dia skill chip ya Nah, jadi disini ada medical chip, ada combat, pack chip, dan lain-lain ya Oke, nah di setiap chip itu dia punya semacam special skill ya guys ya Jadi dari medic ini dia punya special skill yaitu Yaitu dia bisa ngeheal ya tuh Dia akan memberikan healing bomb Untuk combat chip special skillnya itu missile ya Jadi kayak ngebomb gitu, kayak GL gitu ya guys ya Nah, untuk pack chip ini ya Special skillnya itu dia ngasih kita kayak tas tambahan gitu ya guys Ada 10 slot disini Oke, lanjut lagi Disini ada self-destruction chip ya Jadi disini dia itu kayak meledakin diri ya guys ya chipnya ya Oke, lanjut lagi ada gathering chip Nah, gathering chip itu dia disini bisa melakukan auto-gathering ya guys ya Jadi nanti kalian bisa input command Dia bisa nge-gather sendiri ya Gather kayu, gather batu gitu ya guys ya Nah, oke Terus disini ada assist chip ya Jadi disini special skill dari assist chip itu Yaitu mengurangi movement speed sebesar 20% selama 8 detik ya guys ya Oke, jadi disini ada 3 tipe chip ya Ini kita bisa lihat sendiri Nah, kita lihat yang self-destruct ini ya Dia lengkap Jadi ini chip yang biasa ya Nah, ini chip yang biasa guys Kita bisa lihat opsinya disini Terus disini ada juga tier 2 ya Orang-orang biasanya bilang tier 2 Nah, tier 2 ini dia udah punya kelebihan sendiri ya Penambahan damage di special skillnya guys Nah, terus untuk yang tier 3 yaitu disini Dia bisa berjalan saat cuaca hujan ya guys ya Terus disini juga ada penambahan ammo capacity Sebesar 10% guys Oke, nah sekarang kita akan menjelaskan Kemampuan dari chipnya itu sendiri ya guys ya Disini tadi Bang Blok udah ada ngasih lihat Nah, disini ya Oke, ini dia ya Jadi disini itu untuk ngebobol gembok itu ya guys ya skillnya Terus ada HP Enchantment Ada Firing Enchantment ya Jadi disini Firing Enchantment itu untuk menambah attack speed dari tembakannya drone ya Jadi drone-nya itu nembaknya jadi lebih cepat guys Kalau ada Firing Enchantment ini ya Nah, terus disini ada Precise Navigation Yaitu menambah jarak dari drone ya Jadi kalau drone kalian itu ngejar orang Jaraknya akan semakin jauh ya Begitu juga jarak tembakannya dia guys Jadi bertambah Nah, terus disini juga ada attack increase 5% Jadi disini drone akan mendapatkan tambahan attack point 5% ya guys Jadi ini attack point yang ditambahkan Nah, untuk ini ada Damage Enchantment Jadi disini akan menambahkan bonus damage Misalnya dronenya itu ngehit orang 200 Jadi ketambahan 5% jadi 210 itu ya Nah, terus disini ada Armor Enchantment Ada Durability ya Ada Defense guys Dan ini ada Special Skillnya Nah, jadi disini Bang Belum mau ngejelaskan ya Skill apa aja sih yang wajib dalam sebuah drone itu Nah, jadi disini prioritas utama paling penting ya Kalau kalian mau milih drone Yang pertama yaitu ada Skill Firing Enchantment Itu yang paling utama ya guys Pokoknya kalau kalian mau beli chip Kalian cari yang ada ininya dulu Soalnya ini attack speed ya Jadi tembakan drone itu cepat banget guys Kalian mungkin udah sering ya ketemu drone yang nembaknya itu Wah, cepat banget ya Pokoknya itu DPS-nya gede ya Kalau attack speed-nya gede guys Terus yang kedua itu Attack Enchantment ya Jadi attack ya guys ya Disini akan menambahkan attack point dari drone Nah, yang ketiga yaitu Precise Navigation Jadi disini akan menambah jarak dari drone ya Nah, ketiga skill ini yang paling penting kalian usahain ya Apapun drone yang kalian pilih Kalian usahain Dapet 3 ini ya Tapi kalau memang gak bisa dapet Kalian utama ini ya Firing Enchantment Terus attack ini ya Attack Enchantment Sama Damage Enchantment ya mungkin Tapi kalau prioritas utamanya sih di Firing Enchantment ini ya Nah, jadi 3 skill ini yang paling penting ya Kadang-kadang ada yang juga gak tau Terus nyari yang ada smart eye-nya gitu ya Padahal smart eye itu juga buat apa sih Lagian kalau kita kenok Paling drone kita yang digebukin ya Atau mungkin kalau ada smart eye Drone kita itu nge-revive kita yang lagi kenok Terus kita ditembak lagi kenok lagi pak gitu ya Jadi mungkin smart eye itu penggunaannya cocok buat PVE ya Kalau kalian lagi power plant Lagi rebuild Kalian kenok Jadi drone kalian itu aja yang Nge-revive kalian ya Gak butuh bantuan temen gitu guys Nah, oke Terus kita lanjut lagi ya Untuk penggunaan drone Nah, jadi drone itu Drone apa aja sih yang Mungkin cocok buat kalian ya guys Jadi disini Gameplay itu mempengaruhi penggunaan drone guys Jadi untuk standard aja nih ya Bang Belok ngasih tau Untuk standard drone itu Kalian mungkin harus punya combat 1 Sama medic 1 ya guys ya Nah, untuk gameplaynya sendiri Misalnya nih kalian Lagi pengen rusuh di farstar Karena di farstar itu kan Musuhnya pasti 1 launch 1 ya guys ya Kalau untuk 1 launch 1 Kalian boleh pakai dextrude chip ini ya Soalnya ini kalau meledak Wih itu sakit banget ya guys ya Oke, next Untuk combat ini ya Nah, jadi untuk combat ini Penggunaannya untuk middle range ya guys ya Jadi kalian kalau lagi PvP Kalian suka ambil jarak menengah Itu kalian Boleh ambil combat ini ya Terus untuk yang Medic drone ini Wajib banget sih guys Soalnya buat Bantu kita nge-heal ya Sama nge-swap Combat drone-nya ini Kalau mungkin lagi sekarat ya Scarlet-nya lagi sekarat Kita udah bisa pakai medic ya Nah, jadi next disini ada Drone assist ya guys ya Nah, penggunaan untuk drone assist itu Mungkin lebih cocok Untuk pengguna jarak yang dekat ya guys Misalnya kalian Mau pakai warrior Atau kalian pengguna KSG ya Jadi itu jaraknya Emang bener-bener dekat Kalian cocok banget Pakai yang namanya assist ini ya Soalnya dia Akan nge-reduce movement speed Musuh itu sebesar 20% Selama 8 detik guys Tapi Syarat untuk drone Bisa menggunakan skill ini Yaitu kita harus dekat banget Sama musuh ya Nah, jadi mungkin Buat kalian yang main warrior Atau Pengguna KSG Kalian cocok banget nih Pakai assist chip ya Nah, jadi guys Drone ini bisa juga Di bisnisin ya Kalian bisa juga Jualan drone ini guys Jadi kalian mungkin Utamain di chipnya Yang Bang Bulu kasih tau tadi ya Kalian cari-cari Kalau ketemu chipnya Harganya murah Untuk bahan-bahan ini Kalian bisa beli semuanya ya Kalian beli semuanya Nah, nanti Bang Bulu kasih tau deh Part-partnya itu Bagaimana sih yang bagusnya gitu ya Pokoknya kalian beli semua Nanti kalau udah jadi Kalian bisa jual ya Jadi satunya itu Ini guys Rp210.000 ya Kalau kalian rakit Sedangkan kalau kalian beli Kalau kalian bisa dapetin chipnya Yang harganya murah ya Kalian mungkin butuh Sekitar Rp140.000 sampai Rp150.000 gold bar ya Jadi ini Masih ada untungnya gitu ya guys ya Nah, oke Sekarang kita coba Merakit sebuah drone ya Oke, Bang Buluk Balik dulu ke rumah ya Berarti ya Disini Bang Buluk Udah nyiapin Drone 1 set ya guys ya Oke, ini dia ya Kita udah balik ke rumah guys Jadi Bang Buluk Udah nyiapin drone 1 set Bang Buluk Beli semuanya ya Jadi ini Bang Buluk Juga mau nyoba Mau jualan drone guys Oke, salah pak Nah, disini ya Oke, jadi disini Dari baterai Kita equip Nah, jadi disini Untuk memilih Partnya guys Dari Super Engine itu Kalian cari yang Attack Powernya Tertinggi ya Dari drone Dari partnya itu guys ya Jadi kalau Super Engine ini Attacknya kayaknya Paling tinggi 45 ya guys Jadi Bang Buluk Ambil 44 ini Nah, jadi kita hitung ya Disini Attack Powernya itu Menambah 44 Oke, terus Di Fire Navigator ini Dia tidak nambah ya Kita langsung Input aja dulu Jadi karena Fire Navigator itu Tidak nambah attack guys Jadi Bang Buluk Beli yang murah aja guys Terus belinya yang Fire ya Soalnya kalau belinya Yang Super juga Baterainya kagak cukup ya Nah, jadi disini Super Frameworknya Bang Buluk Cari yang damagenya Nambah attack power 42 guys Kalau yang 44 itu Mahal banget Harganya masih ya Jadi disini Bang Buluk Dapet yang 42 Nah, kita bisa total ya Jadi 42 ditambah 44 tadi Jadi harusnya 86 Damagenya ya guys ya Oke, kita pasang Nah, ini dia ya Chipnya ya Nah, jadi chip yang Bang Buluk Dapet Dan harganya murah ya Ini kemarin Bang Buluk Beli sekitar 40 ribu ya guys ya Disini bisa Bang Buluk Dapet Attack Enhantment Terus Precise Navigation Dan Damage Enhantment Nah, ini udah lumayan banget sih ya Untuk harga 40 ribu guys Nah, jadi fungsi dari Attack Enhantment ini Dia akan menambahkan 5% Dari Damage yang ini tadi Yang 86 tadi guys Jadi kalau 86 itu 5% nya Sekitar Dapet 4 gitu ya guys ya Dapet penambahan 4 Jadi tadi 86 Ditambah 4 Harusnya sih 90 ya Nah, ini dia ya Nah, ini dia ya guys Udah jadi ya Jadi 90 ya Bener ya 86 ditambah 4 tadi Oke, langsung aja kita rakit guys Nah, ini dia ya Drone-nya Tuh Widih Drone-nya Bang Buluk nih Langsung Bang Buluk jual ya Nggak Bang Buluk pake guys Jadi Bang Buluk mau coba jual juga Di harga 200 ribu ya Bang Buluk Modalnya tuh sekitar 130 ribu ya Untuk bikin itu guys Jadi dijual 200 ribuan gitu Nah guys Disini Bang Buluk mau ngejelasin ya Jadi disini ada event Yang namanya itu Aerial S ya Nah, ini dia ya guys ya Disini akan terbuka minggu depan Jadi di event ini itu Kita ada kemungkinan Mendapatkan chip dari drone ya guys ya Nah, ini dia Jadi eventnya ini Kita akan berantem ya Pake drone ya 3 lawan 3 gitu guys Jadi dropnya itu Masih bisa dapet Nah, oke guys Sekian dulu ya Pembahasan tentang Tips memilih sebuah drone Di game Live After ya Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf nih ya Bang Buluk nggak ngajarin disini Bang Buruk hanya memberikan tips Buat kalian Oke, sekian dulu video dari Bang Buluk kali ini Jangan lupa like, subscribe Dan share ke temen-temen kalian semuanya ya Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf nih Bang Buluk undur diri dulu guys Bye-bye